Teman-teman jomblo yang di luar sana mungkin kepribadian juga pragmatis Karena pragmatis itu dia susah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawanku semua Berjumpa lagi dengan saya Tophie Sergy Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan Mengenai kepribadian pragmatis Kemarin kita sudah mengobrol, sudah membahas Berbincang-bincang mengenai kepribadian koleris dengan Mas Mustafa Nah pada kesempatan ini kita akan mengulas bagaimana kepribadian pragmatis Kepribadian pragmatis 69% populasi yang ada di bumi Jadi kebanyakan orang di bumi itu kepribadiannya pragmatis Nah disini untuk kepribadian pragmatis orangnya itu cinta damai Jadi pintar menyembunyikan perasaannya Entah itu perasaan suka, perasaan duka Mereka itu pintar menyembunyikan Jadi orangnya itu selalu terlihat, itu selalu ceria, selalu suka Kepribadian pragmatis itu orangnya juga penyayang, penyabar Dan juga seorang pragmatis itu sifat yang disukai sama kepribadian koleris Dari sikap penyayang, penyabarnya tadi Sehingga koleris itu sangat senang, sangat suka sama kepribadian yang seperti itu Tapi dibalik kelebihan pragmatis yang banyak kelebihannya seperti itu Ada satu hal kekurangannya dan itu sangat fatal sekali Karena apa? Karena kekurangannya itu ragu-ragu Ragu-ragu dalam memutuskan segala hal Ragu-ragu dalam bersikap Jadi kebanyakan orang-orang yang berkepribadian pragmatis Itu dia kalau di dalam kerjaannya tidak diposisi sebagai seorang pemimpin Karena pragmatis itu tidak mudah mengambil keputusan Jadi dia suka di zona yang nyaman Tidak mau keluar di zona yang nyaman Sehingga pragmatis kalau jadi seorang pemimpin kan jadinya susah Memang dia menyenangkan mungkin jadi seorang pemimpin Tapi untuk mengambil keputusan dia sangat susah Seorang pragmatis itu biasanya kalau banyak-banyak jomblo-jomblo yang Teman-teman jomblo yang di luar sana mungkin kepribadian juga pragmatis Karena pragmatis itu dia susah untuk bersikap Artinya saat ada calon pasangan Si cowok ataupun si cewek Mereka susah untuk menyikapinya Mereka susah untuk mengucapkannya, menyampaikannya Dia harus memilih ini, memilih itu Mereka susah di situ Itulah kepribadian pragmatis Makanya banyak jomblo-jomblo yang ada di sana Nah jadi untuk teman-teman yang punya kepribadian pragmatis Memang kamu sangat menyenangkan Terus kamu memang banyak kelebihan-kelebihannya Tapi kekurangan kamu itu juga kamu harus tahu Jadi kekurangannya itu dimana kamu harus segera untuk menyikapinya Agar apa? Agar kamu tidak selalu dalam kegalauan Kamu harus mematangkan apa yang menjadi kelebihanmu itu Untuk menyikapi segala hal yang terjadi di setiap harimu Untuk kekurangannya kamu harus tahu kekuranganmu yang dimana Kalau memang kekuranganmu susah mengambil keputusan ataupun ragu-ragu Nah disitu kamu harus cari tahu Kenapa saya ragu-ragu mengambil keputusan disitu Jadi keputusan apa yang harus saya ambil? Jadi disitu kamu cari tahu agar apa? Agar kamu belajar untuk berani mengambil satu keputusan Karena kalau kamu tidak berani mengambil satu keputusan Sampai kapan kamu bisa? Sampai kapan kamu bertahan? Disitu-situ saja Kamu juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin Yang jadi seorang pemimpin itu tidak hanya kepribadian koleris Tapi kepribadian apapun Dia berhak menjadi seorang pemimpin Termasuk pragmatis Jadi untuk kamu pragmatis Yang sudah penyayang, penyabar Dan banyak kelebihannya Kamu harus matangkan kelebihanmu itu Lalu kekurangan-kekuranganmu itu Mungkin kamu bisa perbaiki Mungkin kamu bisa tambahkan lagi Jadi untuk kamu kebeliatan pragmatis Jangan selalu berusaha menyenangkan semua pihak Karena siapapun, apapun yang kamu lakukan Kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak Jadi kebaikan seperti apapun Tidak akan pernah bisa menyenangkan pihak Pasti ada yang pro sama kamu Dan juga ada yang kontra sama kamu Jadi perbaikilah kekurangan kamu Dengan cara apa? Ya tadi Matangkan untuk kelebihan kamu Dan cukupi apa yang menjadi kekurangan kamu Ya untuk pragmatis Kamu pasti bisa Oke pembahasan kita mengenai keperibadian pragmatis Sampai sini dulu Mungkin nanti kita bisa berlanjut di keperibadian yang lainnya Cukup dari saya Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya